Untuk pemeriksa yang baru bergabung, Anda menyaksikan seputar Ainus Pagi RCTI yang tayang setiap hari pukul 4 pagi. Kita ke informasi selanjutnya pemeriksa, embargo vaksin dari sejumlah negara produsen vaksin dikhawatirkan akan menghambat laju penyuntikan yang kini telah mencapai 500 ribu warga per hari. Pemerintah menyebut hingga hari ini vaksinasi sudah mencakup 10 juta dosis atau terbesar keempat di dunia. Vaksinasi kalangan prioritas seperti tenaga kesehatan dan pekerja sektor publik masih terus digelar di sejumlah daerah. Di kota Tangerang, Banten, 6.400 guru dari sekolah negeri maupun swasta mendapatkan vaksinasi COVID-19 di Plaza Balai Kota Tangerang selasa siang. Sebelumnya, sebanyak 4.000 guru juga telah menyelesaikan vaksinasi dosis pertama dan kedua. Vaksinasi dilakukan menjelang rencana belajar tatap muka pada bulan Juli 2021 mendatang. Pengen upayakan lah, karena ada wacana-wacana ya dari pemerintah pusat akan dilakukan tatap muka di bulan Juli sehingga kita berharap seluruh guru, baik negeri dan swasta maupun yang di bawah Kementerian Agama bisa divaksin semua. Menteri Kesehatan menyatakan hingga hari ini program vaksinasi gratis telah mencakup 10 juta orang dengan laju penyuntikan mencapai 500 ribu per hari. Capaian itu menjadikan Indonesia sebagai satu dari empat negara terbanyak memberikan vaksin setelah Brazil, Turki dan Jerman. Meski angka vaksinasi cukup besar, pemerintah Indonesia kini mengkhawatirkan dampak embargo vaksin dari sejumlah negara produsen yang bisa mengancam kesinambungan vaksinasi. Karena memang terjadi lonjakan kasus di beberapa negara, termasuk di India, sehingga mulai terjadi embargo vaksin. Sehingga kemungkinan itu bisa mengganggu kedatangan vaksin atau keterlisian vaksin beberapa bulan ke depan, terutama yang berasal dari negara-negara yang melakukan embargo. Untuk memenuhi kebutuhan vaksin, pemerintah harus melakukan kombinasi suplai dari berbagai merek yang kini tengah dijajaki. Saat ini Indonesia baru menjalin kerjasama dengan empat produsen vaksin, yaitu Sinovac, AstraZeneca, Novavac, dan Pfizer. Setelah 40 juta dosis vaksin Sinovac dan AstraZeneca, Indonesia akan kedatangan vaksin Novavac pada kuartal ke-2 2021. Sebelumnya, sejumlah negara melakukan embargo vaksin usai kasus COVID-19 di negara tersebut kembali melonjak, salah satunya di India. Vaksin AstraZeneca yang diperoleh Indonesia melalui skema Covac-Gavi, seharusnya tiba 11,7 juta dosis pada Maret, terancam batal karena diembargo oleh India. Selain China, India merupakan salah satu negara produsen vaksin terbesar, sehingga embargo berdampak signifikan terhadap suplai vaksin ke Indonesia. Demi menjaga kesinambungan vaksinasi, pemerintah berencana memperlambat laju penyuntikan sambil terus menjaga kelancaran kedatangan vaksin dari negara-negara produsen. Tim Liputan Anews melaporkan.